Intro Komisi 3 DPRD Bontang mengkritisi proyek pembangunan Masjid Terapung di kawasan Selambai, Kelurahan Loktuan, Syamatan Bontang Utara Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja pada Senin 28 Oktober 2019 pagi Peninjauan terjadi akibat laporan warga sekitar yang mengutarakan terkait minimnya sistem keamanan dan keselamatan pekerja sehingga progres pembangunan terhambat Faisal, anggota Komisi 3 DPRD Bontang yang juga bermukim di kawasan sekitar proyek mengatakan dirinya mendapat laporan dari karyawan jika pekerjaan sedang berhenti karena gaji telat dan material belum datang ditambah lagi kabar pernah ada karyawan yang tersengat aliran listrik karena tidak safety Hal ini juga diperkuat dengan kondisi lapangan saat ini lewat kunjungan kerja itu diketahui pengerjaan proyek berjalan lambat karena kekosongan material berubat yang panjang yang diperkirakan baru akan datang pada awal November 2019 Bahkan mereka mendapati adanya pekerja yang beraktifitas tanpa menggunakan alat pelindung diri berupa helm dan sepatu safety Satu komunikasi yang pernah saya lakukan secara diam-diam yang pernah mengerjakan ini saya bilang kenapa sampai ini sampai berhenti ya bagaimana enggak kami berhenti invoice kami terhambat ya kami berhenti menerima kunjungan rombongan Komisi 3 DPRD Bontang Nanang Suryana perwakilan PT. Anugrah Bintan sebagai kontraktor pelaksana menepis pernyataan tersebut dikatakannya seluruh pekerja telah dilengkapi dengan alat pelindung diri sesuai pedoman K3 tidak pernah ada insiden kesetrum dan gaji sudah dibayar tepat waktu kepada subkontraktor di kesempatan sama anggota Komisi 3 Abdul Malik kembali menekankan pihaknya bakal memantau pengerjaan proyek senilai lebih dari 33 miliar rupiah itu sampai rampung meminta kontraktor pelaksana selalu menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan demikian tim redaksi klik bontang menghortakan